Sangat mengerikan sekali, ada sekelompok orang yang sedang mencoba merusak jembatan kaca di kota Zhang Ziaji di Cina. Di mana jembatan ini adalah jembatan kaca terpanjang di dunia. Terlihat sekelompok orang ini sangat menikmati perusakan jembatan tersebut dengan memukul sebuah palu ke jembatan tersebut. Terlihat kaca jembatan tersebut menjadi retak-retak. Usut punya usut ternyata ini adalah bagian dari uji coba kekuatan kaca pada jembatan tersebut. Tidak sampai di situ, pengujian dilanjutkan dengan pengetesan menaiki sebuah mobil yang melewati jembatan kaca ini. Ternyata jembatan kaca ini masih mampu menahan beban mobil walaupun kaca sudah retak-retak. Dua kali metode uji coba tersebut masih belum cukup puas. Pengujian dilanjutkan dengan pengetesan bus besar yang melewati jembatan kaca ini. Jika kita lihat, bus melewati jembatan kaca ini dengan aman dan jembatan kaca pun masih kokoh. Bagaimana guys? Gokil gak uji cobanya? Awalnya mau liburan ke Banyumas bareng rombongan. Pas naik jembatan kaca di hutan Pinus Limpa Kuhus, malah pecah lalu mereka jatuh. Ada empat orang yang jadi korban kejadian ini. Satu orang meninggal, satu orang luka-luka, dua orang lainnya pegangan ke besi. Menurut identifikasi polisi, tebal kaca jembatan itu 1,2 cm. Sementara tinggi jembatan sekitar 15 meter. Nah, jembatan ini berusia 11 bulan. Kalau kata polisi, jembatan itu gak pernah ada uji kelayakannya.